Hai teman-teman kembali lagi sama aku Serlika di videoku kali ini aku mau kasih tahu gimana cara untuk menghilangkan komedo kalian jangan sampai salah langkah karena itu fatal terutama untuk cara menghilangkan komedonya ada banyak banget orang di luar sana yang menghilangkan komedo itu caranya salah mereka tuh pakai alat kayak gini Iya sih alat ini tuh emang banyak aku temuin di tempat-tempat facial untuk menghilangkan komedo-komedo jadi yang di lingkaran ini itu biasanya digunakan untuk menghilangkan komedo tuh kayak di tekan-tekan kayak gini kan biasanya kalau kalian di facialan nah terus yang ini tuh ujungnya juga runcing kalau yang alat aku punya ujungnya rucing ya tapi kalau yang lain ada yang rucing ada yang enggak itu fungsinya buat apa ya aku kurang tahu juga mungkin kalau digunakan di kulit kita kali ya supaya pori-porinya itu mudah terbuka mungkin kayak gitu jadi alat ini tuh kalau misal kalian nggak bisa pakai secara bener itu justru bisa ngerusak kulit misalkan gini nih kalian ken ken nih kulitnya biasanya kan di bagian hidung di komedonya di tekan-tekan eh ternyata bukanya malah keluar komedonya tapi kulit kalian malah luka Nah kenapa kok bisa luka ya karena cara kalian salah sebenarnya kalau misal untuk menghilangkan komedo itu ada cara yang lebih praktis banyak banget produk-produk di pasaran itu yang udah ngeluarin gimana cara untuk menghilangkan komedo soalnya kalau misal pakai ini kalian salah langkah itu bisa ngiritasi luka kemudian kulit kalian juga bisa berdarah eh yang ada malah timbul bekas suka gitu di kulitkan malah jadi nggak bagus ya Nah aku beli nih di pasaran kemarin banyak banget produknya tapi yang aku beli itu punya nya bio aqua jadi ini aku beli di sini ada tiga langkah untuk menghilangkan komedo ya saya kalau yang lain-lain tuh kan cuman satu langkah nih tinggal dipakai terus dikelupas gitu aja cuman kalau yang ini tuh enggak ya tuh ada tiga langkah di sini itu ada yang step pertama set pertama itu digunakan untuk membuka pori-pori supaya komedonya itu kelihatan dan keluar kayak gitu terus yang step kedua ini baru udah dipakai untuk mengeluarkan si komedonya itu baru yang set ketika itu bentukannya kayak krim dia fungsinya untuk menutup pori-pori kembali supaya pori-porinya itu enggak terbuka Nah kita langsung cobain aja ya Nah kita langsung masuk ke step yang pertama disini untuk membuka pori-pori supaya komedonya itu mudah dikeluarkan Nah untuk kemasannya itu dibuka dulu pada bagian samping itu tinggal disobek aja tuh kan gampang cuman kayak gini Nah waktu dibuka kemasannya itu ada cairan di dalamnya dan bentuk maskernya tuh seperti sheet mask disini sheet mask nya itu enggak untuk full satu muka tapi emang didesain untuk area hidung aja untuk mengangkat komedo yang ada di sekitar hidung caranya itu tinggal ditempelin aja tapi agak ditekan-tekan dikit gitu ya supaya sheet mask nya itu enggak lepas-lepas biar bener-bener nempel aja di hidung Nah untuk petunjuk pemakaiannya itu sekitar 10-15 menit tapi aku pakai 15 menit itu supaya biar maksimal aja gitu next masuk ke step yang kedua disini masker pada step pertama itu dilepas dulu karena nanti bakal diganti sama masker yang step yang kedua dan masih ada sisa cairan yang masih nempel di hidung aku dan pada masker bioakwa itu sebenarnya bisa dipisahkan satu-satu kayak gini contohnya dan cara membukanya itu juga gampang banget sama kayak step pertama dari area samping itu tinggal disobek aja dan bedanya sama masker yang step pertama pada step kedua itu ada warnanya hitam jadi warnanya hitam dan dibaliknya tuh ada warna putihnya dan pada bagiannya hitam itu bagiannya lengket dia nanti yang bakal digunakan untuk ditempel di hidung supaya bisa mengangkat si komedo-komedo itu nah petunjuknya itu ditempelkan selama 15 menit baru nanti habis itu dilepas oke ini udah 15 menit dan masker step kedua itu dilepas secara perlahan ya kalian hati-hati jangan sampai ngelepasnya tuh sakit nah disini tuh kelihatan banget kalau komedo aku tuh nempel di maskernya kelihatan kan jadi tuh warnanya tuh putih-putih dan itu rata kayak gini kalau aku tunjukin disitu bener-bener rata banget nempel sebenarnya untuk ngelepasnya itu enggak begitu sakit tergantung tekanan kalian waktu ngelepas nya tuh gimana nah setelah dilepas itu kita langsung lanjut ke step yang ketiga next kita masuk ke step yang ketiga disini ya di sobek juga pada bagian sampingnya gampang banget jadi pada step yang ketiga itu bisa digunakan untuk mengecilkan pori-pori kembali pada step yang ketiga itu didalamnya ada setmeshnya dan ada cairan tapi teksturnya creamy kayak gitu dan waktu dipegang itu bener-bener dingin banget jadi pada setmeshnya itu memang didesain juga untuk pergian hidung caranya tuh cukup ditempelin aja kemudian agak diteken-tekan dikit supaya enggak lepas-lepas aja sih Nah itu didiamkan selama 15 menit habis itu baru udah dilepas dan waktu dilepas kalian bisa lihat sendiri pori-poriku tuh mengecil banget hampir nggak kelihatan banget kan tuh kan menurutku ini worth it banget udah bagus deh pokoknya Nah temen-temen jadi kayak gitu cara menggunakan tiga step yang diwakwa untuk menghilangkan komedo aku lebih suka menggunakannya tiga step daripada yang sekali pakai ditempelin terus dikelupas kayak gitu aja soalnya kalau misal dipakai kayak yang satu step yang ditempel terus langsung dikelupas komedo yang keluar gitu aja kan pori-porinya masih terbuka nih Nah itu kalau misal kita lagi keluar rumah kita lagi kena udara luar yang ada nanti debu-debunya itu dapat menyumbat pori-pori terus kalau ketambahan minyak yang ada di kulit kita itu nanti jadi tersumbat terus jadi komedo yang warnanya hitam kayak gitu makasih ya kalian udah nonton videoku sampai habis kalian tolong support channelku caranya kalian subscribe like comment dan juga di share dan juga nantikan videoku selanjutnya sampai jumpa